Dan dalam pembangunan ini Wak, kemiskinan di Tafahna dapat ditekan hingga angka minimum loh. Bahkan ada pemberitaan yang mengatakan bahwa tidak ada orang kurang mampu di Tafahna. Aduh aku tuh terharu lah. Hey Wak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke Wak, jadi di malam ini aku akan ngebahas sebuah kisah inspirasional yang datang dari negara Mesir. Nah aku tiba-tiba pengen bahas kisah beliau ini Wak, karena kemarin gak sengaja. Waktu aku lihat story Instagramnya Kak Tasya Farasya, ada nih kisah beliau. Pengusaha tidak terlalu terkenal melibatkan Allah pada saat bisnisnya. Pakai caption super inspiring kata Kak Tasya. Kipulah aku ya kan, langsung aku cari tahu informasi tentang beliau. Dan betul aja Wak, sebegitu menginspirasinya. Ada loh orang yang punya ide mulia dan cemberleng kayak gini Masya Allah. Makasih banyak ya Kak Tasya ya. Nah jadi nih Wak, ya di video kali ini aku akan menceritakan perjalanan seorang pengusaha yang dapat menjadi teladan bagi kita semua Wak. Beliau ini adalah seorang tokoh yang sangat dermawan karena telah menyisihkan pendapatan perusahaan beliau untuk kepentingan masyarakat. Kan banyak ada pengusaha yang juga membantu masyarakat. Banyak, memang banyak Alhamdulillahnya. Tapi Wak ada satu trik yang sangat menginspirasi yang dilakukan oleh beliau ini. Yaitu beliau melibatkan Allah SWT dalam bisnisnya. Betul-betul melibatkan. Ya teman-teman pengusaha di sini semua Wak Wak juga pasti selalu melibatkan Allah dalam setiap langkah dan keputusan kalian kan. Tapi ini ada sedikit trik yang berbeda yang dilakukan oleh Pak Sholah Wak. Dan insya Allah juga sudah dilakukan oleh banyak-banyak pengusaha yang mungkin nonton ini ya kan. Tapi jujur karena aku baru tahu ada trik istimewa seperti ini aku akan kasih tahu juga sama kalian. Dan seperti di judul sosok dermawan ini bernama Sholah Atiyah. Beliau merupakan pengusaha dari sebuah kota kecil Wak bernama Tafahna. Nah dengan melibatkan Allah SWT dalam usahanya, Bapak ini dapat memberikan banyak sekali bantuan kepada orang-orang di sekitar beliau Wak. Aku pas baca kisah tentang perjalanan usaha Pak Sholah dan rekan-rekan ini merinding kali. Karena beliau setulus dan seikhlas itu menjalani semuanya Wak. Jadi gimana sih cerita tentang perjalanan usaha Pak Sholah Atiyah ini? Baik oke tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke kisahnya. Check it out. Jadi Wak dikisahkan dari Asosiasi Universitas Islam Mesir. Di Mesir tuh ada satu desa kecil bernama Tafahna Al-Ashraf. Nah desa terpencil ini Wak berada di kawasan A Provinsi Dakahliyah Wak. Kira-kira sekitar 128 km dari utara Cairo. Nah Tafahna ini dilewati sebuah jalan raya yang lumayan ramai. Yang menghubungkan kota Zakazik, ibu kota Provinsi Sarakliyah. Dengan Maid Gamer Wak, kota kabupaten yang membawahi Tafahna ya. Nah Tafahna ini Wak juga bukan komplek pemukiman yang modern yang padat gitu. Kota biasa aja lah. Nah sekitar 35 tahun yang lalu Wak. Sebagian besar penduduk di Tafahna ini adalah warga kurang mampu, butaurup, banyak juga pengangguran. Nah biasa ya pada saat itu penduduk setempat akan mengirimkan tuh anak-anak mereka untuk bekerja di ladang desa-desa tetangga. Untuk bisa mencari nafkah. Nah tapi pada tahun 1982 keadaan desa ini pun mulai berubah Wak. Sebagaimana dikutip dari Syedokter Mustafa Adasuki Kasbah, pakar wakaf dari Al-Azhar University nih Wak ya. Pada tahun 1982 ini ada 9 pemuda setempat membuat gebrakan baru atau gerakan baru. Nah satu dari 9 pemuda inilah adalah Bapak Sholah Atiyah. Memang gak banyak Wak informasi yang tersedia tentang latar belakang beliau. Informasi yang tersedia hanya memberitakan bahwa beliau ini pernah kuliah di salah satu perguruan tinggi di Mesir mengambil jurusan pertanian. Ya, nah Pak Sholah ini juga pemuda yang berasal dari keluarga yang kurang mampu Wak. Bahkan saking kurang mampunya nih Wak ya di saat Pak Sholah kuliah, dirinya cuma punya satu helai celana panjang aja. Satu aja. Nah walaupun hidup dengan ekonomi terbatas Wak, tapi Pak Sholah ini terkenal juga dengan sifat dermawannya dari dulu. Beliau selalu menyisikan hartanya untuk bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. Singkat cerita Wak, setelah Pak Sholah dan delapan rekan yang ini lulus kuliah, mereka pun sepakat lah Wak untuk memulai usaha peternakan unggas. Nah rencananya pada saat itu mereka ini akan memelihara 5.000 ekor ayam. Nah dari sini lah Wak ya, kisah usaha yang sangat menginspirasi dimulai. Simak Wak, simak. Nah jadi gini Wak, di saat mereka semua udah sepakat ya tentang rencana peternakan unggas itu, mereka waktu itu memiliki satu permasalahannya, itu mereka terbentur masalah modal. Nah di saat itu mereka memang tidak punya cukup dana Wak untuk memulai usaha mereka. Akhirnya dengan keputusan bersama, mereka pun langsung mengumpulkan segala harta benda yang mereka punya untuk dijual. Mereka jual tanah, perhiasan istri dan juga memberanikan diri untuk meminjam dana dari kerabat setempat. Aduh kerabat terdekat, dah lah semua ngumpul-ngumpulin lah kan jual-jualin barang-barang berharga milik mereka. Sampai pada akhirnya modal mereka pun sedikit demi sedikit berhasil dikumpulkan Wak. Nah setelah modal mereka ini terkumpul, lalu mereka sempat mempikir lagi, gimana kalau sekiranya ada mitra tambahan nih agar usaha KA kita ini makin kuat? Ya itu mitra ke-10. Ah iya setuju, setuju semuanya ya kan? Dan setelah sepakat mereka pun mulailah mencari mitra ke-10 ini Wak. Siapa nih kira-kira yang cocok dijadikan mitra ke-10? Yang bisa satu visi dan misi dengan kami gitu ya kan? Dicari lah ya. Nah hingga akhirnya saat mereka sedang berkumpul lagi nih Wak ya, ditanya lah tuh sama salah satu mitranya kan, apakah kalian sudah menemukan mitra ke-10? Nah sebagian menjawab, belum ya. Saya sedikit agak kesulitan nih mencari yang pas untuk dijadikan partner kerja kita. Iya-iya sama, sebagian menjawab kayak gitu. Nah sampai di titik ini Wak Pak Sola langsung berkata nih sama kawan-kawannya, aku sudah menemukan mitra ke-10 kita. Siapa? Katakan-kawannya kan. Pak Sola menjawab, Allah. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadi mitra ke-10 kita. Allah juga akan mendapatkan 10% keuntungan usaha ini sama seperti kita semua. Dengan perjanjian Allah akan memberikan perlindungan dan pemeliharaan serta keamanan dari wabah dan penyakit pada unggas-unggas kita. Merinding kubah. Allah dijadikan mitra ke-10 mereka Wak. Kedelapan rekan Pak Sola yang mendengar penjelasan Pak Sola pun langsung setuju dengan pendapat Pak Sola kan. Dan ini Wak Allah subhanahu wa ta'ala betul dijadikan mitra ke-10 loh tertulis. Karena setelah kesepakatan itu Wak mereka pun langsung membuat kontrak kerjasama yang ditulis secara rinci. Lengkap dengan mencatumkan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai mitra ke-10 mereka. Dan mereka juga menyertakan peran Allah di dalam usaha mereka. Dicatatkan bawa ke notaris. Semua identitas mitra ada di perjanjian itu termasuk Allah subhanahu wa ta'ala Wak. Pernah gak kalian kepikir buat surat kontrak menyertakan nama Allah subhanahu wa ta'ala disana? Wih merinding kali aku Masya Allah. Nah udah nih Wak ya. Singkat ceritanya setelah sudah terkumpul 10 mitra dalam bagan usaha mereka. Mereka pun mulailah mengeksekusi rencana mereka ini. Mulai berjalan bergotong royong nih membangun usaha mereka. Setelah setahun berlalu tanpa disangka-sangka nih Wak ya. Bisnis unggas mereka menghasilkan keuntungan yang sangat cukup. Keberhasilan mereka ini bahkan jauh dari yang mereka bayangkan sebelumnya Wak. Dan mereka pun langsung mengalokasikan 10% bagian Allah ini dari keuntungan mereka. 100% bagi 10. Semuanya masing-masing dapat 10% termasuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah 10% bagian Allah ini Wak mereka alokasikan untuk memperbaiki desa mereka. Dan di saat ini, di titik ini mereka pun kembali sepakat untuk menambahkan bagian Allah menjadi 20%. Lagi-lagi Wak mereka mendapatkan keuntungan yang jauh dari ekspektasi mereka. Sehingga mereka pun dapat mendirikan Baitul Mal Wak di Tafahna itu. Menggunakan 20% bagian Allah itu ha. Jadi Baitul Mal ini dapat dikatakan sebagai sebuah lembaga keuangan atau pihak. Baik berupa pendapatan ataupun pengeluaran negara. Dibangun Baitul Mal di Tafahna. Jadi memang tujuan mereka mendirikan Baitul Mal ini Wak agar ada pengawasan tentang dana yang memang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dan setelah ini Wak di tahun-tahun berikutnya usaha Bapak Sholah dan rekan-rekannya ini terus meraup keuntungan. Bahkan Wak peningkatan laba mereka seringkali mencapai 100%. Masya Allah. Dan dari hasil keuntungan ini Wak mereka pun dapatlah mendirikan 10 peternakan lagi. Lalu mereka juga mendirikan sebuah pabrik pakan ternak, pabrik konsentrat, pabrik pakan Wak. Pakan yang memiliki kandungan serat kasar rendah gitu. Dan juga mereka memulai perdagangan tanaman pertanian. Pemuda pengangguran di Tafahna langsung dilatih Wak untuk mengelola perkebunan. Tadi aku bilang apa? Perkebunan kan? Maaf ya. Untuk mengelola perkebunan sayur tuh hingga mandiri. Lambat laun Wak petani di wilayah ini pun mampu menghasilkan panen yang melimpah. Hingga mereka pun berhasil mengekspor hasil perkebunan mereka ini ke negara tetangga. Nah nanti pada saat panen raya nih Wak ya seluruh penduduk Tafahna di kampung mereka itu dikirimkan paket sayur merata semuanya. Kebagian gratis. Dan selain itu juga Wak ya selalu nih di hari pertama setiap bulan Ramadan akan selalu diadakan buka puasa bersama seluruh penduduk Tafahna. Mereka nanti akan memasak bersama dan hadir di lapangan yang memang dipenuhi beraneka ragam makanan yang enak. Masya Allah ya Allah terharu kali ya. Sampai pada akhir tahun 1988 Wak dana yang telah dikeluarkan untuk proyek amal di Tafahna mencapai 50 ribu dolar atau sekitar delapan ratusan juta kalau sekarang Wak. Dan dalam 10 tahun investasi yang telah ditanamkan di Tafahna ini mencapai lebih dari 5 juta dolar. 5 juta dolar sekitar 71 miliar ya miliar kalau sekarang. Nah salah satu proyek yang dibangun oleh investasi ini sendiri adalah pendirian rumah pemotongan ayam pertama. Yang menggunakan mesin di Tafahna pada tahun 2003. Dan proyek ini menyediakan banyak sekali lowongan pekerjaan untuk warga setempat. Dan pada tahap ini Wak keadaan ekonomi penduduk di Tafahna pun menjadi lebih baik. Banyak warga setempat yang terbantu karena semakin meningkatnya keuntungan perusahaan. Yang mana keuntungan perusahaan 20%nya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan warga di sana. Nah dampak dari hal ini adalah angka kemiskinan di Tafahna secara perlahan-lahan mulai menurun Wak. Nah terus juga nih Wak ya setelah membuka cukup banyak sekali lapangan pekerjaan bagi penduduk setempat. Pak Sohla dan rekan-rekan beliau pun mulai memperluas perhatian mereka ke bidang pendidikan Wak. Mereka saat itu langsung mendirikan sistem pendidikan dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Dimulai dari membangun TK untuk 350 anak kemudian ada lagi sekolah dasar Islam Putra. Nanti lalu lanjut lagi ke untuk putrinya. Kemudian mereka bangun lagi dua madrasah Sanawiyah Putra terus baru putrinya. Lalu tambah lagi Wak membangun dua madrasah Aliyah untuk putra dulu baru nanti untuk putrinya. Bangun tuh sekolah-sekolah. Gak sampai disitu aja Wak selanjutnya. Bapak Sohla dan rekan-rekan beliau ini langsung mengajukan izin untuk membangun universitas nih. Di Tafahna Al Ashraf kepada pemerintah setempat. Tapi pada saat itu pengajuan mereka ini memang sempat ditolak Wak. Dengan alasan tidak adanya infrastruktur penunjang bagi para mahasiswa. Seperti kayak transportasi menuju kampus tuh ah gak ada. Nah tanpa infrastruktur penunjang ini kan akan sulit lah bagi para mahasiswa kan untuk pergi ke kampus. Tapi tanpa nunggu lama lagi akhirnya mereka balik lagi nih. Kembali mengajukan pembangunan universitas lengkap dengan stasiun keretanya, jalurnya dan juga keretanya. Lengkap semua disediakan sama mereka Wak. Dan barulah Alhamdulillah pengajuan mereka ini pun disetujui oleh Departemen Urusan Pendidikan Negara Wak. Masya Allah. Dan akhirnya pada tahun 1991 mereka berhasil mendirikan cabang universitas di Tafahna dengan biaya sekitar 600 ribu dolar. Sekitar 8,6 miliaran Wak kalau sekarang dibangun. Akhirnya untuk pertama kali dalam sejarah Mesir berdirilah Wak. Sebuah universitas di Tafahna Al Ashraf. Nah universitas ini Wak adalah Universitas Al Azhar cabang Tafahna. Wih mahasiswa baru pun langsung lah mulai berdatangan kan. Dan Tafahna Al Ashraf ini pun terus berkembang Wak. Hingga akhirnya di kampus itu dibangun lagi fakultas kedua. Kemudian dibangun lagi fakultas ketiga dan keempat Wak. Nah masing-masing fakultas ini adalah Syariah Islamiyah, Syariah Walqanun, Tarbiah dan Dirasan Al Insaniya. Nah selain membangun fakultas nih Wak ya. Bapak Sholah dan rekan-rekan beliau ini juga membangun fasilitas pendukung bagi para mahasiswa. Kayak ada asrama putrinya dengan kapasitas 600 kamar. Nanti asrama putranya kapasitas 1000 kamar Wak. Ada masjidnya juga pasti, perpustakaan, gedung pertemuan, rumah sakit, fasilitas olahraga. Masih banyak lagi Wak. Dan tiket kereta api kesana pun digratiskan supaya memudahkan transportasi menuju Tafahna. Dan FYI juga nih Wak ya di sana ini kendaraan pribadi gratis juga disediakan. Untuk bisa mengantar anak-anak TK dari desa-desa tetangga. Dan juga transportasi gratis untuk semua siswa di Tafahna. Dan seakan belum cukup lagi nih Wak ya kebaikan yang telah dilakukan Pak Sholah dan rekan-rekan ya. Mereka kembali lagi membangun Baytulmal kedua. Untuk bisa memastikan bahwa semua fakir miskin dan juga janda mendapatkan keuntungan dari usaha yang telah mereka bangun bersama ini Wak. Dan dalam pembangunan ini Wak, kemiskinan di Tafahna dapat ditekan hingga angka minimum loh. Bahkan ada pemberitaan yang mengatakan bahwa tidak ada orang kurang mampu di Tafahna. Aduh aku tuh terharu lah. Ikut bahagia tuh loh Wak. Ya gak sih? Masya Allah Pak Sholah. Rekan-rekannya. Segala kebutuhan dasar mereka tuh terpenuhi Wak. Kota kecil yang dulunya tidak berkecukupan perlahan menjadi kota yang penuh dengan kesejahteraan. Dan karena kesejahteraan ini pula lah komite. Rekonsiliasi atau semacam komite pemulihan hubungan gitu lah. Dibentuk oleh pemerintah setempat untuk bisa menyelesaikan perbedaan di antara masyarakat. Nah sebagai hasilnya Wak, semua perselisihan ya dapat diselesaikan secara damai. Dan tidak ada pengaduan resmi yang diajukan ke kantor polisi Tafahna selama lebih dari 10 tahun loh biar kalian tahu. Dan informasi ini by the way aku dapat dari artikel yang ditulis tahun 2015 Wak ya. Dan aku belum lagi nih nemuin artikel terbarunya tapi mudah-mudahan keadaan disana tetap sama sampai sekarang Wak ya amin. Nah terus ya Wak ya gara-gara tidak adanya perselisihan yang sangat serius di sana. Satu dari dua kantor hukum di Tafahna udah ditutup. Dan langsung diubah menjadi kantor catatan nikah. Saking gak adanya konflik tuh loh disana. Damai sejahtera semua masyarakat apalagi mitra-mitranya kan Masya Allah. Terus Wak seiring berjalannya waktu keadaan ekonomi di Tafahna pun makin lagi membaik ya kan. Sehingga Bapak Sholah dan rekan-rekan beliau lagi-lagi Wak sepakat untuk menaikkan bagian Allah SWT menjadi 50%. Yang artinya separuh keuntungan dari mereka ini akan diberikan untuk kepentingan umat dan agama. Dan pada titik inilah Wak sebuah waduk air pun dibangun nih untuk bisa memenuhi kebutuhan penduduk Tafahna. Dan selain itu Bapak Sholah juga membangun tempat pengembangan masyarakat. Wak ada call center juga, pusat pemuda dan olahraga dan juga mereka dirikan kantor pos. Dan selain itu Wak mereka juga fokus pada keadaan umum desa Tafahna. Truk pengumpul sampah disediakan, proyek untuk menanam seribu pohon kurma pun dilakukan. Nanti setelah 6 tahun bisa udah berbuah pohon itu kan nanti kurma dibagikan kepada penduduk setempat gratis. Nah pintu masuk desa mereka yang dulunya merupakan tempat pembuangan sampah Wak berubah jadi taman yang asri. Dan program yang telah tulus dan ikhlas dibangun oleh Bapak Sholah dan rekan-rekannya ini pun kemudian diduplikasi ke kampung-kampung lainnya Wak. Nanti Pak Sholah pun gini ke kampung-kampung tetangga untuk membangun bayi tulmal berikutnya disana Wak. Sampai akhirnya nanti kemiskinan di daerah itu pun dapat turun secara drastis. Sampai bisa dikatakan kayak gini Wak ya, tidak ada kampung yang disinggahi Bapak Sholah kecuali akan dibangun bayi tulmal untuk warga setempat. Masya Allah. Dan hal-hal yang kusebutkan tadi nih Wak ya itu merupakan sedikit, iya sedikit dari banyaknya kebaikan yang telah dilakukan oleh Bapak Sholah. Hingga pada akhirnya Wak setelah keadaan Tafahna jauh lebih membaik, roda perekonomian sudah cukup stabil, angka kemiskinan dapat ditekan sampai angka minimum. Akhirnya disepakatilah oleh Bapak Sholah dan rekan-rekan beliau bahwa keuntungan perusahaan 100% akan diserahkan untuk Allah SWT. 100% semua keuntungan kasih buat Allah. Dalam artian apa? Berarti 100 keuntungan akan dialokasikan untuk membantu masyarakat. Bapak Sholah yang awalnya adalah salah satu mitra usaha dan pemegang saham lah katakannya ya, berubah menjadi karyawannya Allah SWT. Beliau hanya menerima gaji bulanan layaknya karyawan pada umumnya aja. Tapi pada saat itu beliau langsung berdoa kepada Allah SWT agar membuat. Beliau hanya butuh kepada Allah SWT dan hanya meminta kepada Allah. Dan bisa dilihat sepertinya doa beliau sudah dikabulkan Wak. Nah jadi itu dia Wak sosok sholah ati ya, miliarder Cairo Mesir yang sangat dermawan. Tokoh utama kisah menakjubkan ini. Kalau kata beberapa ulama Wak, berbisnis dengan Allah SWT memang tidak akan pernah rugi. Seperti yang memang sudah diabadikan dalam surat Fatir ayat 29-30. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dengan diam-diam maupun terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Agar Allah SWT menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunianya. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha mencukur. Jadi memang Wak banyak orang yang bilang kalau Bapak Sholah ini paham betul bahwa berbisnis dengan Allah SWT tidak akan rugi. Mustahil rugi. Beliau juga paham betul bahwa berbisnis dengan Allah SWT harus dilakukan dengan serius. Makanya itulah beliau mencatatkannya ke notaris. Sehingga dapat dikatakan beliau ini memilih meminta ridu Allah SWT secara terang-terangan. Nah keikhlasannya ketulusan Pak Sholah ini Wak membuat dirinya sama sekali menolak terkenal di media masa. Apalagi medsos. Kayak zaman now. Jadi kalau kalian perhatikan dari tadi agak sedikit foto yang aku kasihkan. Karena memang agak susah Wak cari foto ataupun informasi yang memang lebih mendetail lagi tentang bagaimana hidup beliau di sana. Selama bisa menjalankan usaha peternakan unggas itu. Nah intinya dari usaha yang telah Bapak Sholah lakukan banyak orang yang telah terbantu. Dan juga Pak Sholah telah mengangkat derajat kampung halamannya sendiri ini Wak. Jadi wajar ketika beliau wafat pada tanggal 11 Januari 2016 lalu. Lebih dari setengah juta orang. Setengah juta orang mengantarkan beliau menuju tempat peristirahatan terakhir Wak. Bayangkan sama kalian. Lebih dari 500 ribu orang menemani beliau untuk mengantarkan ke tempat semayamnya. Banyak kali yang bersimpati dan merasa sangat kehilangan Pak Sholah ini pastinya Wak. Kita doakan kebaikan amal jariah beliau insya Allah akan terus mengalir dan menjadi manfaat beliau kelak Wak ya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke Wak jadi sampai sini dulu video kali ini. Dan sebelum aku tutup mungkin aku hanya bisa bilang mudah-mudahan saja. Suatu saat kita bisa mengikuti jejak Pak Sholah ini Wak ya. Aku jujurli bersama tim sudah mulai ingin mengikuti jejak Pak Sholah. Secara terang-terangan meminta Allah SWT menjadi salah satu pendamping kami. Tentu pasti sebelumnya kita dan aku pun selalu menyertakan dan memohon perlindungan Allah SWT dalam setiap langkah dan keputusanku kan. Tapi trik sekali ini betul-betul ingin aku coba di real life Wak. Dan yang jelas gak perlu langsung besar. Tapi mulai dari hal-hal kecil lah yang dapat bermanfaat untuk banyak orang. Dan mungkin kalau aku boleh berpesan juga nih Wak ya. Dari cerita Pak Sholah ini juga mengingatkan aku untuk gak julid juga sama orang-orang yang bersedekah secara terang-terangan. Mau itu mereka share di sosial media, mau mereka masukin itu ke TV atau apapun itulah yang dapat dilihat banyak orang. Yang gak apa-apa juga serah, mau julid jangan julid. Karena memang sesungguhnya Wak apa yang terdapat dalam isi hati seseorang hanya Allah SWT yang tahu. Jadi kita gak perlu kayak julid atau apalah gitu ya. Kita jadikan aja ini kayak motivasi itu loh untuk ikut selalu bersedekah. Dan terus berbuat baik kepada sesama. Dan yang paling penting lagi nih Wak sebisa mungkin. Ini aku gak bosan-bosan ngingetin. Teruslah libatkan Allah SWT dalam segala langkah yang kita ambil Wak ya. Karena apapun yang kita kerjakan apabila melibatkan Allah hasilnya pasti jauh lebih baik dari yang kita harapkan. Seperti janji Allah di Ali Imran ayat 92 yang mengatakan. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu menafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Bersedekah. Sedekah. Kasih Wak. Uang kalian ada hak orang lain juga. Kasih. Jangan takut miskin bersedekah apalagi sedekah ke orang tua. Aku kasih tahu juga sama kalian. Jangan pelit. Gak akan miskin gak sih orang tua Wak. Orang tua kasih. Orang butuhkan kasih. Kasih aja. Gak usah takut abis duit itu. Kasih. Bersedekah ya sayangku. Wawakku sayang. Dikin eh gak apa-apa. Sedekah kasih aja. Allah janjikan 10 kali lipat. Terbukti di kaunat. Terbukti. Kasih 10 kali lipat. Allah janjikan. Kasih 10 kali lipat. Kalian kasih 1000. Allah kasih 100 ribu. Kalian kasih sejuta. Allah kasih 10 juta. Konten. Saksi. Betul. Ya. Jangan takut miskin untuk bersedekah Wak. Oke Wak jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Terima kasih banyak juga untuk Kak Tasya. Yang udah bikin story ini. Yang bisa langsung menginspirasi kami semua. Semoga jadi amal jariah juga untuk Kakak ya kan. Dan nyampaikan informasi satu. Aku sampaikan sama kalian. Banyak yang tonton. Banyak juga amalku ya. Kalau kalian suka video ini. Klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah tujuan. Dan soalan-soalan untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya. Supaya kalian tahu. Kalau aku upload video baru. Dan as always. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik. Dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak. Bye. 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 Bye.